Itu ayahku Lorenzo Anello Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kedan-kedan takafilm dimanapun kalian berada Terima kasih sudah klik video ini Masih bersama saya dengan Bian yang akan menceritakan Sebuah film yang dirilis tahun 1993 Film yang disutradarai Robert De Niro ini Mengisahkan tentang persahabatan Antara seorang anak remaja dengan ketua gangster Tanpa berlama-lama lagi inilah A Bronx Tale Cerita berlatar tahun 60-an Tempatnya di Kelurahan Ferdam Kecamatan Bronx Barat Amerika Serikat Sebuah desa kecil berjarak tempuh 3.000 mil Yang bisa dikelilingi hanya dalam waktu 15 menit Di daerah ini juga memiliki ketua gangster bernama Sony Yang sangat diidolakan oleh penduduk desa Pagi hari kita berkenalan dengan seorang supir bus Keturunan Italia bernama Lorenzo Anello Lorenzo hanya memiliki seorang anak laki-laki Bernama Calogero yang berusia 9 tahun Yang kadang-kadang ikut bersama Lorenzo mengantarkan penumpang Dan sampailah Calogero tepat di depan rumahnya Di situ ia juga melihat Sony bersama teman-temannya Dan wanita ini adalah ibu dari Calogero yang bernama Rosina Kemudian Calogero masuk ke rumahnya Tapi bukan ke kamarnya Calogero masuk ke sebuah ruangan rahasia yang menghubungkan ke CSBP Yaitu sebuah bar tempat di mana Sony dan teman-temannya berkumpul Pria ini bernama Tony Tupi sebagai pemilik bar Tapi itu hanya formalitas karena sebenarnya bar ini milik Sony Pria botak ini bernama Eddie Moose Seorang penjudi yang selalu mengalami kekalahan Dan pria ini bernama Jimmy Whisper Yang merupakan tangan kanan dari Sony Dan tiba-tiba Calogero dijemput ibunya dan memarahinya Pria ini bernama Phil Seorang pedagang buah keliling Hari itu Phil begitu marah Karena diganggu oleh Calogero dan dua temannya bernama Mario dan Slick Tidak hanya mengganggu Mereka juga mengambil buah-buahan yang dijual oleh Phil Gak lama tepat di depan tempat mereka jagong Merhenti sebuah bus yang membawa penumpang anak-anak berkulit hitam Mario tampak tidak senang dengan kehadiran mereka Calogero coba meredam emosi Mario Tapi Mario yang sok jagoan ini tetap gak terima Dan dengan lantang ia mengusir anak-anak berkulit hitam itu Dengan melempar tongkat kayu yang dibawanya Dan langkah Calogero terhenti karena dipanggil oleh ayahnya Untuk kembali dan duduk manis tepat di depan rumahnya Kemudian Calogero melihat dua mobil rebutan tempat parkir Si supir mobil merah langsung keluar membawa tongkat bisbol Dan menghajar kaca mobil yang berselisih dengannya Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan Pria ini bernama Carmen yang merupakan teman baik dari Sony Setelah itu Sony dan Calogero saling berpandangan Dan saat itu juga Calogero menjadi saksi kunci dari penembakan itu Dan saat itu juga Calogero dibawa masuk ke rumah oleh Lorenzo Lalu Lorenzo kedatangan dua orang polisi Mereka bermaksud bertanya pada Calogero siapa yang telah melakukan penembakan Kemudian Calogero dibawa turun dan didampingi oleh Lorenzo Di situ masyarakat sekitar telah berkumpul untuk melihat Calogero memberikan kesaksian Calogero dihadapkan pada tujuh orang komplotan Sony Polisi bertanya pada Calogero manakah orang yang telah melakukan penembakan Dari orang pertama sampai enam Calogero memberikan jawaban bukan mereka yang telah melakukannya Orang terakhir yang dihadapkan pada Calogero adalah Sony Dan jawaban Calogero adalah Seperti biasa Calogero ikut dengan ayahnya mengantarkan penumpang Setelah menurunkan Calogero tepat di depan rumah Lorenzo menyuruh Calogero untuk masuk ke rumah Kemudian tangan kanan Sony bernama Jimmy masuk ke dalam bus Jimmy berkata atas pertolongan Calogero Sony menawarkan pekerjaan sampingan dengan imbalan yang lumayan pada Lorenzo Namun Lorenzo menolaknya karena Lorenzo gak mau berurusan dengan Sony Saat sedang memperbaiki sepeda Calogero dijemput anak buah Sony untuk bertemu dengan Sony Di situ Sony mengucapkan terima kasih pada Calogero Atas pertolongannya sehingga Sony terbebas dari jerat hukuman Sejak pertemuan itu Calogero semakin dekat dan bergabung dengan komplotan Sony Bahkan di usianya yang 9 tahun Calogero sudah terlibat dalam permainan judi dadu Berkat permainan Calogero hari itu Sony memenangi banyak taruhan Dan sebelum pulang Calogero mendapat imbalan dari Sony Sony juga berjanji akan membantu biaya sekolah Calogero Karena kedekatannya dengan Sony semua orang baik pada Calogero Seperti pil yang memberikan buah gratis pada Calogero Lalu Calogero pulang ke rumah untuk memberikan buah itu pada ibunya Tapi di situ sudah ada Lorenzo yang sudah menunggu Calogero Lorenzo bertanya pada Calogero Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak 600 dolar yang ditemukan ibunya dari balik bukunya Calogero berkata uang itu adalah hasilnya dari menabung Tapi Lorenzo tidak percaya dan memaksa Calogero untuk berkata jujur Dan Calogero mengakui kalau uang itu diberikan oleh Sony Sebagai imbalan karena membantu Sony memenangi perjudian Mendengar itu Lorenzo marah dan mengajak Calogero untuk menemui Sony Untuk mengembalikan uangnya Begitu bertemu dengan Sony Lorenzo langsung mengembalikan uang itu Dan meminta Sony untuk menjauh dari Calogero Sony keberatan dengan permintaan Lorenzo Karena ia sudah menganggap Calogero seperti anaknya Bahkan Sony juga akan membantu biaya sekolah Calogero Tapi Lorenzo tidak terima Karena Calogero sudah sangat terpengaruh dengan Sony Dengan tegas Lorenzo meminta Sony untuk menjauhi Calogero Setelah itu Lorenzo keluar dari bar Dan menemui Calogero yang menunggunya di luar Untuk pulang ke rumah Calogero bertanya lagi tentang uang itu Lorenzo berkata kalau uang itu telah ia kembalikan pada Sony Karena uang itu adalah hasil perjudian Lorenzo juga meminta pada Calogero untuk menjauhi Sony Namun Calogero menolaknya Karena menurutnya Sony adalah orang yang dikagumi dan disayangi di desa ini Lorenzo membantah pendapat Calogero Karena menurutnya masyarakat di desa ini bukan sayang kepada Sony Tapi takut kepada Sony 8 tahun kemudian Calogero sudah beranjak dewasa dan berusia 17 tahun Persahabatan Calogero dengan Sony semakin dekat Walau Calogero telah dilarang oleh ayahnya Calogero juga telah membentuk geng bersama Mario dan Slick Beserta dua teman-temannya Kerjaan mereka hanya bolos sekolah Untuk nongkrong-nongkrong gak jelas Sambil menjaga wilayahnya dari gangguan orang-orang berkulit hitam Gak lama Lorenzo datang untuk menjemput Calogero pulang ke rumah Di dalam bus Calogero terpesona dengan seorang perempuan berkulit hitam Perempuan ini bernama Jane dan tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit hitam Sepanjang perjalanan Calogero dan Jane hanya saling memandang dan senyum-senyum gak jelas Singkat cerita sampailah Calogero di daerah rumahnya Di situ Calogero bertemu dengan temannya bernama Louis Yang memiliki hutang padanya Lalu Calogero mengejar Louis bermaksud untuk meminta hutangnya Namun langkahnya terhenti karena dipanggil oleh Sony Sony bertanya pada Calogero apa masalah yang terjadi Calogero bercerita kalau Louis punya hutang padanya Namun Louis selalu menghindar ketika diminta hutangnya Calogero bertanya pada Sony Apakah ia harus menghajar Louis Sony berkata itu tidak perlu Menghajar seseorang bukanlah jawaban Lupakanlah hutangmu itu Anggaplah itu sebagai sedekah pada Louis Kemudian mereka melanjutkan percakapan Di rumah makan disitu Sony memberi nasihat pada Calogero tentang persahabatan Sony berkata pandai-pandailah mencari teman Berteman karena uang tidak akan bertahan lama Temukanlah teman sejati Teman yang akan setia di saat senang maupun susah Kemudian lewatlah gerombolan geng motor yang bising Sony melihat geng motor itu menuju bar miliknya Lalu Sony bersama Calogero datang untuk menemui geng motor itu Di dalam bar Jimmy menyuruh geng motor itu untuk pergi Namun mereka menolaknya Hingga Sony datang dan bertanya Apa yang kalian mau disini? Ketua geng motor itu menjawab Mereka ingin minum bir disini Ya karena mereka hanya ingin minum bir Sony pun mengizinkannya Lalu Sony berbisik pada Jimmy untuk memanggil teman-teman yang lain Kemudian Tony memberikan beberapa botol bir pada geng motor itu Namun mereka bukan minum bir dengan santai Tapi malah membuat rusuh hingga Sony geram dan menegur geng motor itu Sony meminta geng motor itu untuk pergi Ketua geng motor itu berkata Kami akan pulang setelah puas berpesta disini Jangan ganggu kami Pergi sana Keparat Terdiam sejenak lalu Sony pergi untuk mengunci pintu Seketika wajah-wajah geng motor itu berubah menjadi pucat Dipenuhi rasa ketakutan Karena mereka telah sadar Mereka telah membuat kesalahan Terima kasih telah menonton! Malam hari Kalo Gero and the Gang Kedatangan tamu bernama Nicky Zero Yang merupakan seorang pencuri di daerah itu Nicky Zero menawarkan senjata ilegal pada Kalo Gero and the Gang Namun tiba-tiba kedatangan Sony mengacaukan transaksi Sony begitu marah pada Nicky Dan menyuruhnya pergi Kemudian Sony juga menyuruh teman-teman Kalo Gero untuk pergi Lalu Sony membawa Kalo Gero untuk bercakap-cakap Sony bertanya pada Kalo Gero Untuk apa ia mau membeli senjata Kalo Gero berkata setelah kejadian di bar Ia ingin memiliki senjata untuk melindungi diri Lalu Sony menasihati Kalo Gero bahwa memiliki senjata bukanlah hal yang baik Jauhi Nicky karena Nicky adalah pembuat masalah Pergilah ke sekolah untuk belajar Jangan tiru hidupku Jadilah anak yang baik Singkat cerita di sekolah Kalo Gero bertemu kembali dengan Jane Yang ternyata mereka satu sekolah Tapi mereka hanya saling memandang Setelah teman-temannya pergi Kalo Gero memberanikan diri mendekati Jane untuk berkenalan Jane adalah siswa baru di sekolah itu Kalo Gero mengenalkan diri sebagai seorang keturunan Italia yang berasal dari Sicilia Kemudian Kalo Gero menemani Jane pulang ke rumah sambil bercakap-cakap Mereka juga membuat janji untuk nonton bersama di bioskop Kalo Gero tidak mengantarkan Jane sampai di rumah Karena disitu ada kawanan orang berkulit hitam yang sedang berkumpul Kalo Gero takut akan terjadi keributan Lalu Kalo Gero hanya mengawasi Jane dari balik tembok Seperti biasa Kalo Gero and the gang bersantai di markasnya sambil bercakap-cakap Kemudian lewat pria berkulit hitam mengendari sepeda Yang membuat Mario tidak senang dan emosi Kalo Gero coba meredam emosi Mario dengan mengatakan Mereka hanya lewat dan tidak akan mengganggu kita Tapi menurut Mario kehadiran orang hitam itu membuatnya terganggu Dan kemudian Mario pun turun ke tengah jalan Untuk menghantam orang berkulit hitam yang sedang bersepeda Cerita berpindah ke rumah Sony Dimana Sony memarahi dan melarang Kalo Gero Untuk berteman dengan Mario dan Slick lagi Kemudian Kalo Gero bercerita Kalau ia punya kenalan cewek berkulit hitam yang bernama Jane Mereka juga sudah janjian untuk nonton film bersama Tapi Kalo Gero takut teman-temannya tahu Karena teman-temannya sangat membenci orang kulit hitam Lalu Sony berkata Jangan dengarkan teman-temanmu Tapi dengarkan kata hatimu Semoga Jane gadis yang cocok untukmu Sony juga meminjamkan mobil pada Kalo Gero Untuk pergi nonton bersama Jane Dan pergilah Kalo Gero dengan mobil berwarna merah Menyala hasil pinjaman dari Sony Kalo Gero berharap kencan pertamanya ini berjalan baik Tapi hari itu Jane dalam kondisi tidak baik Dikarenakan saudara laki-lakinya bernama Willy Telah dihajar oleh teman-teman Kalo Gero Jane menuduh Kalo Gero juga ikut terlibat Kalo Gero coba meyakinkan Jane Kalau ia tidak ikut menghajar Willy Tapi Jane tidak percaya begitu saja Lalu Jane memanggil Willy keluar dari mobil Untuk mencari kebenaran Setelah Willy muncul Perdebatan pun terjadi Willy menuduh Kalo Gero ikut menghajarnya Namun Kalo Gero menolak tuduhan Willy Dengan berkata ia tidak ikut menghajar Willy Tapi saat itu ia ingin menolong Willy Namun Jane lebih percaya pada saudaranya Willy Dan kencan pertama Kalo Gero pun hancur berantakan Setelah itu Kalo Gero pulang dengan wajah kusut Dan mengembalikan mobil pada pemiliknya Sony Ketika itu Kalo Gero seperti orang ngantuk Walaupun saat itu Sony mengajaknya untuk bersenang-senang Namun Kalo Gero menolaknya Karena ia ingin tidur di rumah Tapi saat mau tidur Ayahnya datang menemui Kalo Gero dan bertanya Bagaimana ia bisa memakai mobil Sony Ayahnya marah karena Kalo Gero masih berteman dekat dengan Sony Dan Lorenzo takut Kalo Gero terlibat dengan masalah kriminal Ayahnya meminta Kalo Gero menjadi anak yang baik dengan bersekolah Agar bisa sukses dan punya banyak uang Tidak seperti dirinya yang hanya seorang buru Yaitu supir bus dengan kondisi keuangan pas-pasan Setelah itu Kalo Gero pergi ke base campnya Dan bertemu dengan Mario dan Slick bersama teman yang lain Mario mengajak Kalo Gero untuk menyerang wilayah orang kulit hitam Sebagai bentuk balas dendam Karena telah menyerang tempat nongkrong mereka Tapi Sony keburu muncul yang membuat Mario dan teman-temannya kabur Di situ Sony marah dan bertanya pada Kalo Gero Apa yang telah dilakukan Kalo Gero pada mobilnya Karena setelah dipakai Kalo Gero mobilnya telah rusak Kalo Gero berkata kalau ia tidak merusak mobilnya Sambil sedikit menangis Kalo Gero meyakinkan Sony Kalau ia tidak akan merusak mobil orang yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri Setelah itu Kalo Gero bertemu lagi dengan Mario dan Slick bersama teman yang lain Dengan mobil pinjaman juga dan membawa bom melotop Mereka berangkat untuk menyerang base camp orang kulit hitam Tapi tepat di simpang lampu merah Sony muncul dan menjemput Kalo Gero untuk ikut dengannya Sampai di depan bar Kalo Gero diberitahu oleh Jojo Kalo Jane telah datang mencarinya di sini Lalu Kalo Gero pergi untuk mencari Jane Di situ Jane berkata kalau ia sudah tahu kebenarannya Karena Willy telah mengatakan yang sejujurnya Kalo Kalo Gero tidak ikut menghajarnya Tapi Kalo Gero mau membantunya saat itu Jane juga menyampaikan permintaan maaf Willy pada Kalo Gero Tiba-tiba Kalo Gero mengajak Jane untuk pergi untuk menemui Willy Karena teringat akan aksi Mario dan teman-temannya Yang mau menyerang wilayah orang kulit hitam Tapi langkah Kalo Gero dan Jane terlambat Karena Mario dan teman-temannya telah sampai duluan Dan berlagak seperti anggota gangster melakukan aksinya Seorang kulit hitam yang selamat mengambil bom molotov itu Dan melempar masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Mario dan teman-temannya Mereka pun bingung harus melakukan apa Dan ketika itu Tak lama Kalo Gero dan Jane sampai di TKP Yang dipenuhi penduduk setempat Mobil pemadam, mobil polisi, dan mobil ambulan Di antara orang-orang kulit hitam yang emosi Kalo Gero ingin melihat kondisi teman-temannya Di situ Kalo Gero melihat jasad temannya Sudah ditutupi kain dan mengeluarkan asap Karena telah menjadi gosong Melihat Kalo Gero penduduk setempat begitu marah Memaki bahkan menyuruh Kalo Gero untuk pergi dari tempat itu Saat itu Kalo Gero teringat pada Sony Karena berkat Sony Ia bisa selamat dari kematian Lalu Kalo Gero berpamitan pada Jane dan Willie Untuk pergi dari tempat itu Tak lupa ia juga meminta maaf Atas perbuatan teman-temannya Sambil berlari Kalo Gero terus teringat pada Sony Karena kalau Sony tidak menjemputnya dengan paksa saat itu Ia pasti akan bernasib sama seperti teman-temannya Ia ingin mengucapkan terima kasih pada Sony Karena telah menyelamatkan hidupnya Sampai-sampai ia pun sudah melupakan hutang Louis padanya Sampai di dalam bar yang telah dipenuhi pengunjung Kalo Gero berjalan pelan-pelan untuk menemui Sony Tapi saat itu Kalo Gero juga melihat seorang laki-laki Dengan wajah yang dipenuhi dendam mendekati Sony Dengan sigap Kalo Gero memberikan peringatan Tapi itu sudah terlambat Sony pun tewas walaupun dokter sudah berusaha menolongnya Orang yang membunuh Sony adalah anak dari seorang ayah Yang telah dibunuh Sony 8 tahun yang lalu Karena bermasalah dengan teman baiknya Yaitu Karmin Rumah duka dipenuhi dengan pelayat dan karangan bunga Teman-teman Sony bersedih karena kehilangan Sony Dan tak lama kemudian muncul pria tua bernama Karmin Karena Kalo Gero pernah menolong Sony Karmin berkata pada Kalo Gero Jika Kalo Gero butuh pertolongan apapun Karmin siap membantunya Setelah memberikan penghormatan terakhirnya Karmin pun beranjak pulang Dan kemudian Lorenzo datang untuk mengucapkan terima kasih pada Sony Karena telah menyelamatkan Kalo Gero Tak lupa Lorenzo juga berdoa Agar dosa-dosa Sony diampuni oleh yang maha kuasa Setelah itu Kalo Gero memberikan penghormatan terakhirnya pada Sony Kalo Gero juga mengucapkan terima kasih pada Sony Untuk yang terakhir kalinya Karena telah menyelamatkan hidupnya Cerita pun berakhir Terima kasih telah menonton!